Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas mengenai Sebenernya ini ada beberapa temen-temen yang tanya ya Jadi pertanyaannya adalah kenapa sih gue gak pernah cut off ya Jadi gak pernah pada saat nyeduh gue gak pernah potong gitu Jadi gue tungguin sampe bener-bener si kopinya itu habis Nah gitu ya, nah hari ini akan gue coba jelaskan ya menurut pendapat gue Kenapa gue melakukan hal tersebut gitu ya Nah tapi akhirnya gue nyeduh kopi lagi Nah ini kopinya cukup unik ya Karena gue baru satu kali cobain kopi ini Jadi ini kopinya dari Northsider juga Dia kopinya itu dari Jawa Barat temen-temen liat ya Rancabali Tapi prosesnya Ya proses Natural Koji Ya kan Kalau temen-temen mau tau sebenernya Natural Koji itu apa Silahkan cek di Instagramnya Northsider aja Disitu sudah dijelaskan Sebenernya Natural Koji itu apa gitu ya Nah hari ini gue pake 15 gram Pake rasionya standar 1 banding 15 Terus gue pake alat seduhnya Immersion Dripper Ya Airnya ini gue pake Nestle Nah suhunya ini gue gak terlalu tinggi Ya sekitar 90an lah Oke Nah jadi kalo wanginya sendiri ya Dia ini lebih mengarahnya itu ke arah buah-buahan yang sudah fermented Atau buah-buah kering lah Ya Nah yang dominan disini gue ngerasa tuh malah kayak Anggur-anggur gitu ya Anggur fermented ngirip-ngirip sama wine Ya terus disini gue ada nyium wangi kayak coklat liker gitu Sama kayak ada wangi-wangian si gula aren gitu lah Oke langsung kita coba aja Bedanya disini Gue udah coba-coba ya Udah coba-coba kopi ini beberapa kali gue seduh Gue menemukan rasa yang paling enak Itu ketika Ketika ya Air bloomingnya itu gue buang Gitu ya Nah jadi gue bloomingnya ini Cuma 30 gram Oke 30 gram Nah gue diamkannya itu selama 40 detik Nah jadi nanti pada saat 40 detik Air bloomingnya akan gue buang Oke sudah Tutup Nah disini Detik ke 50 gue lanjut lagi tuang Nah ini gue tuangnya Sampai 150 Nah ini gue tetep pake perbandingannya itu 1 berbanding 15 1.50 Oke 1 menit 45 detik buka lagi Nah menit kedua Tutup lagi lanjut tuang Nah berarti disini gue tuangnya kurang lebih sampai 1.90an aja Nah yang terakhir Ini gue waktu untuk dia brewingnya singkat aja ya Tadi gue selesain uang kurang lebih 2 menit 10 detik kan Ya nanti 2 menit 40 detik Gue udah buka lagi Oke 2 menit 40 buka Sip Di atas habis Tutup Kita pencet timer Nah disini brewing timenya gue Incernya memang selalu di bawah 3 menit Disini gue brewing time itu 2 menit 56 detik Kita bisa lihat 2 menit 56 detik Nah termasuk singkat Sekarang kita hirup aromanya dulu Nah justru pada saat di aroma ini Yang gue heran Dia tuh justru Munculnya tuh kayak Muncul wangi apel Gitu loh Apel terus ada coklat Ini gue udah berkali-kali Coba bikin Mau pake FC60 Kayak mau pake Kalitaweb Semua Aromanya dan output rasanya tuh Mirip-mirip semua Terus kayak ada wangi bunganya Ini bener-bener jasminnya jelas banget Oke sekarang kita cobain dulu Walaupun wangi kopinya ini tergolong Funky banget ya Wanginya funky Tapi ketika Air bloomingnya ini gue buang Jadi tuh Dia malah dominannya tuh Lebih dominannya ke manisnya Ke sweetnya gitu ya Dibanding Acidnya Ketika bloomingannya itu juga gue pake Itu acidnya berasa kenceng banget Kalo ini justru manisnya Yang pertama kali kerasa Oke ini bener kayak apel Kayak semacam Eee Manisan apel lah ya Bisa dibilang kayak manisan apel Terus karakter coklat likernya Berasa banget Asamnya ini bener-bener jelas Kalo ini masuknya kategorinya itu Melik acid Nah terus Ini gue ngerasa kayak ada gurihnya itu Ada di belakang ya Jadi setelah telan Kita kecap gitu ya Eee Kita coba kecap Itu kerasa gurihnya ada Ada di belakang gitu Pokoknya ini bener-bener jelas banget Kayak apel Coklat liker Terus ada jasminnya Sama gurih-gurihnya ini Di belakang gue masih belum Belum bisa dapet sih Kayak apa ya Oke ini kita coba diemin dulu aja Sampai gak dingin Sambil gue mau ngobrol Mengenai Kenapa gue gak pernah Cut off Selama gue nyeduh Yang pertama Gue sebenernya sudah coba Sudah coba hal tersebut Gue ketika nyeduh Gue cut off Gue cut off Tapi Selalu yang gue dapatkan Rasa yang gue dapatkan Itu tuh hanya Dominansi asamnya doang Nah ketika gue ngopi Tapi rasanya cuma asam doang Gue ngerasa ini kayak Kayak kurang kompleks Gitu ya Itu hal yang pertama Hal yang berikutnya adalah Gue ngerasa ketika Gue selalu cut off Seperti itu Gue susah dapetin konsistensi rasa Gitu Setiap gue cut off Pasti ada rasa Yang berbeda terus Gitu Ada spektrum rasa Yang agak bergeser Kenapa? Karena logika sederhana Gue ketika Di dalam si dripper Itu masih ada air Kalau misalkan Gue langsung Pinggirin Atau gue cut off Itu gue gak tau Air yang tersisa Di dalam dripper Itu berapa gram Berapa banyak Gitu Karena balik lagi Ketika Gue pengen seduhan Gue konsisten Yang gue mau incer Adalah Dari rasionya harus sesuai Suhunya sebisa mungkin Harus sesuai Dan liquid copy Yang dihasilkan itu pun Harus sesuai Gitu Karena terkadang kita udah Bener-bener rasio Udah kita kunci Grind size udah kita kunci Suhu udah kita kunci Itu terkadang masih terjadi Yang namanya perubahan rasa Gitu Nah jadi di bayangan gue Kalau misalkan gue cut off terus Gue cut off terus Ujung-ujungnya adalah Gue gak bisa dapet nih Goals yang gue mau capai Adalah konsistensi rasanya Nah tapi ada beberapa Yang gue baca Yang gue nonton di youtube Kenapa mereka melakukan Seperti itu Dan ini gue pernah Ngobrol langsung ya Sama temen gue Memang dia selalu cut off Ketika Nyeduh Alasannya Satu Oh iya Karena biasanya Kopi itu di Akhir-akhir ekstraksi itu Yang Dia Hanya akan menambahkan Rasa pahit aja Oke Tapi dari situ Gini Gue Karena pada saat itu Gue masih belum yakin Gitu ya Makanya gue selalu Coba-coba Ya gue coba Berulang kali Yang Memang benar Di seduhan akhir itu Biasanya yang muncul itu Bitter Tapi balik Lagi nih Bitter itu Buat gue Bukan satu rasa Yang bad Gitu Selama Dengan catatan ya Pahitnya itu Tidak dominan Tidak tajam Ya justru Kadang rasa pahit itu Bisa Kalau gue pribadi ya Gue ngerasain Rasa pahit itu tuh Bisa nge-trigger Lidah gue Buat ngerasain Ada sweetnessnya Atau enggak nih Gitu Karena Ya mau seduhan dari pertama Interval pertama Interval kedua Interval ketiga Rasa pahit itu Pasti akan tetap ada sih Cuma kan tinggal intensitasnya Nah ketika Tujuannya Mau menghilangkan rasa pahit Atau menurunkan Intensitas rasa pahit Yang Harus diubah Menurut gue pribadi Adalah Either itu Lu mau ubah Grind size Brewing time Atau suhu air Udah Gitu Karena variable yang Bener-bener Menurut Menurut gue ya Yang bener-bener Pengaruh itu Si Grind size nya Gitu Atau mau pendekin Rasionya pun Boleh Nah tapi Balik lagi nih Ketika kita mau pendekin Rasio Kita juga harus Lihat grind size nya Sesuai atau enggak Kopi yang kita Pakai Seperti apa Gitu Karena balik lagi Enggak semua kopi Itu ketika di cut off Itu rasanya enak Karena ada beberapa kopi Yang ketika gue cut off Itu rasanya malah jadi Boring Cuma asem doang Cuma kayak jeruk-jerukan doang Gitu Nah ketika Logika gue Kalau misalkan gue Minum kopi Cuma mau asem-asem doang Ya Gue bikin under Terus aja Gitu Malah asemnya yang Dominan Tinggi banget Gitu Karena ketika Yang gue rasain ketika Rasa asem itu Intensitasnya sudah Terlalu tinggi Dia akan Nutupin Intensitas rasa Rasa yang lain Gitu Ya Bisa Rasanya kerasa Tapi harus Misalkan Asem sama manis Ketika asemnya tinggi Kalau mau manisnya kerasa Artinya manisnya juga Harus kerasa nih Sedangkan kalau kita tahu Di kopi Di kopi itu Rasa manis itu bukan Kayak kita Makan gula gitu Enggak gitu Ya selalu Kebanyakan Rasa manis di kopi itu Ya tipis-tipis aja Ya kan Malah ada beberapa Yang cenderung ke aromanya doang Ya Yang ada di Rongga hidung itu Terasa manis gitu Nah tapi Balik lagi teman-teman ya Disini maksud gue bukan Oh yang Orang yang nyeduh terus Di cut off itu Salah Enggak Enggak Nah makanya tadi di awal Gue udah mention Kalau Gue udah coba berkali-kali Cut off Yang ada Seduhan gue Rasanya Monoton Cuma asem-asem doang Gitu Walaupun gue pernah Gue diseduhin sama orang Tapi di cut off Rasanya tuh enak Ya itu Oke-oke aja Gitu Karena balik lagi Nyeduh itu Gak ada yang bener Gak ada yang salah Cuma balik lagi Ke style masing-masing Seperti apa Setelah itu Melakukan satu hal tersebut Tujuannya apa Gitu Karena kalau misalnya Teman-teman Ngelakuin satu hal Tapi teman-teman Gak tau tujuannya apa Menurut gue Sayang banget Gitu Nah mungkin Ada teman-teman Yang tanya Lah terus Gimana gue Cara gue Untuk menghilangkan Bitter Atau menurunkan Intensitas Bitter Dari Rasa kopinya Biasanya Yang gue adjust Itu adalah Dari grind size Gitu Grind size Sama biasanya Interval penuangan Jadi variable Yang paling jarang Gue ubah Sampai jauh Itu adalah Dari suhu air Nah kalau Tonton perhatikan Video-video gue Itu rata-rata Gue suhunya minimal Paling rendah Itu ada di 90 Sisanya Gue biasanya 92 Sampai 96 Gitu Kalau misalnya Kopi yang light rose Light rose Nih gue biasanya Itu gue hajar Di suhu yang tinggi Aja Gitu Jadi Bukan berarti Ketika kita pakai Suhu yang tinggi Grind size Yang halus Itu pun Rasanya jadi Bitter Enggak Tidak Juga Karena buat Gue pribadi Ketika kopi Itu rasanya Cuma asem Doang Gak ada rasa Yang lain Itu akan Boring Karena ada Satu hal Yang lucu Adalah ketika Teman-teman Pengen Di kopi Itu berharap Ada rasa floral Ya Ada rasa floral Misalkan Mau ngerasain Kayak Jasmine Ketika teman-teman Pengen Ada rasa floral Tersebut Tapi teman-teman Gak mau Ada rasa pahitnya Menurut gue Itu hal yang lucu Karena balik lagi Bunga itu Memang aromatik Wanginya manis Tapi Kalau misalnya Teman-teman Cobain Idri itu Tehnya doang Itu pasti Akan ada Sedikit rasa pahitnya Tapi Pahitnya Masih Masuk Ke kategori Yang good Kenapa? Karena intensitas Rasanya itu Intensitas rasa Pahitnya itu Rendah Nah Buat gue Kopi yang seperti itu Rasanya akan Jauh lebih kompleks Menurut gue Ini Karena Baiklah Kalau kita Bicara Soal Flavor Itu Balik ke Selera Masing-masing Jadi Gak ada yang Salah Gitu ya Oke Sekarang Ini sudah Dingin Kita cobain Ketika Dia udah Dingin Manisnya agak Turun Acidnya Naik Nah Ini gurih-gurihnya Asin-asin Kayak Minum Pinacolada Kalau teman-teman Pernah minum Jadi kayak ada Sensasi gurih-gurihnya Gitu ya Terus di hidung ini Yang bener-bener Kerasa Menurut gue Si Jasmine-nya tadi Jasmine sama Chocolate Licker Dua tuh Sama ada Satu rasa Yang gue ngerasain nih Jadi kayak Kejar-kejaran nih Jadi kayak Muncul gak Muncul gak gitu Kayak Kalau diminum Wangi di hidung itu Kayak Blimbing Uluh Tapi kan Kalau blimbing Uluh itu kan Asamnya bener-bener Tinggi tuh ya Bener-bener Tajem banget Nah ini nih Anggepnya itu Blimbing Uluh Tapi gak ada Asamnya Wanginya Seperti itu ya Kayak jadi Pertama nih Yang kerasa itu Ketika dia sudah dingin Apelnya tetep Kerasa Terus Di belakang itu Nyusul kayak ada Blimbing Uluh Terus ada Jasmine Sama Chocolate Licker Ketika dingin Rasanya yang Dominan Seperti itu Tapi ini Asamnya Masih karakternya itu Bener-bener Melik Melik Acid banget ya Jadi bukan Citric Acid gitu Unik juga sih Jadi kalau menurut gue Kopi ini Kalau buat temen-temen Yang suka Japanese ya Japanese ice coffee Itu menurut gue Cocok nih Ini dipakein Es bakal Bakal menarik banget Karena gue udah cobain Kemarin Gue pake Es batu Bener-bener Bener-bener itu Pahitnya Minim banget Terus Manis Sama Asam Itu Mulah Nonjol Tinggi Jadi kalau temen-temen Mau cobain Ranca Bali Jawa Barat Proses natural Koji Kalau temen-temen Pengen tau dulu Ini sebenarnya Prosesnya Seperti apa Boleh cek Instagramnya Nordsider dulu aja Kalau temen-temen Mau langsung beli Langsung cek link Di deskripsi aja Nah kalau temen-temen Pengen Tau alat-alat Rekomendasi Dari gue Alat seduh ya Mau itu timbangan Mau itu kettle Mau itu Dripper Mau itu Grinder Langsung cek link Di deskripsi aja Oke temen-temen Follow Instagram gue dulu Di sebelah sini Di atremaringka Temen-temen Cek link Yang ada di bio aja Jadi temen-temen Kalau mau lihat Yang udah di list Alat-alat seduhnya Langsung klik linknya aja Oke temen-temen Kalau misalnya temen-temen Ada pertanyaan Atau pendapat Mengenai pembahasan Yang gue bawakan saat ini Silahkan tulis di kolom komentar aja Oke Sampai ketemu Di video selanjutnya Thank you Terima kasih